Oke semuanya berjumat kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini disini kita akan membagikan tutorial mengenai cara menampilkan penggunaan data di Xiaomi MIUI 14 update terbaru sekarang ini ya Nah buat kalian yang ingin tahu caranya maka bisa simak dan ikuti langkah-langkahnya berikut ini Jadi buat kalian yang masih menggunakan pusat kontrol seperti ini maka ini tidak bisa menampilkan penggunaan data ya Nah supaya bisa melihat penggunaan data kalian bisa setting seperti ini masuk ke setelan bawaan dari HP Xiaomi Selanjutnya kalian gulir ke bawah ya kalian pilih notifikasi dan pusat kontrol yang ini Nah disini kalian bisa pilih kayak pusat kontrol nah disini kalian pilih yang versi lama seperti ini Lalu kita kembali seperti ini dan disini kita tarik ya Nah ini nantinya akan seperti ini dan kalian bisa melihat disini ya Ada hari ini nih 114 MB ya Bulan ini 114,9 MB nah seperti ini Dengan menggunakan pusat kontrol yang versi lama ini maka nantinya dapat melihat ya Untuk penggunaan data kuota harian dan juga bulanan ya Namun buat kalian yang tidak ingin mengubah versi lama ini ya Tetap di versi baru karena memang tampilannya lebih cakep ya seperti ini Maka kalian bisa menampilkan penggunaan data dengan cara setting seperti ini Kalian cari aplikasi keamanan bawaan dari HP Xiaomi seperti ini Nah kemudian kalian tinggal ketuk pada ikon setelan di pojok kanan atas yang ini Nah selanjutnya disini kalian klik yang opsi kelola pintasan Lalu kalian tinggal aktifkan yang penggunaan data yang ini Nah setelah aktif kita kembali disini kita menuju ke layar utama Nah untuk melihat penggunaan data kalian bisa klik yang penggunaan data ini Nah disini akan tampil ya untuk penggunaan data hari ini Dan juga yang bulan ini nih terpakai bulan ini seperti ini Untuk SIM yang digunakan ya Dan juga kalian bisa men-setting fitur lainnya seperti atur batas guna data dan lain sebagainya Di fitur penggunaan data ini Nah jadi mungkin hanya seperti itu saja untuk tutorial cara menampilkan penggunaan data di Xiaomi MIUI 14 update terbaru sekarang ini Mudah-mudahan tutorial ini membantu dan selamat mencoba tutorialnya Terima kasih telah menonton!